Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, salam bahagia, salam sehat, salam sukses selalu Jumpa lagi dengan saya Arief Dikana Rahman Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tema yang berkaitan dengan ikan cupang Yang saya soroti yaitu kualitas air Jadi tips kualitas air untuk ikan cupang Yang dilansir oleh media online yaitu kompas.com Langsung saja saya akan bacakan Jakarta Kompas.com Ikan cupang alias beta telah menjadi jenis ikan hias yang ramai dipelihara masyarakat tanah air Dalam beberapa waktu ke belakang Khususnya saat awal pandemi COVID-19 Bagi kamu yang baru merawat atau berniat membeli ikan cupang Kamu perlu memperhatikan kualitas air yang digunakan untuk menampungnya di akwarium Sebab air sangat mempengaruhi kualitas hidup di ikan cupang Hal itu disampaikan oleh Siva Maharani Aya Penggemar dan penjual ikan cupang ketika dihubungi kompas.com Minggu tanggal 6 bulan 12 2020 Jika manusia butuh udara yang bersih dan proses bernapas yang baik Ikan pun juga membutuhkan air yang baik untuk proses mereka hidup Buka Aya Saat manusia menghirup udara yang jelek atau terkontaminasi Berbagai polusi maka itu bisa menjadi penyakit dan mempengaruhi kualitas hidup yang tidak baik Begitupun dengan ikan cupang Aya mengatakan apabila kualitas air yang digunakan untuk ikan cupang itu jelek Mereka bisa terkena penyakit Oleh karena itu bagi orang yang merawat ikan cupang dikatakan Aya harus memperhatikan air yang mereka gunakan untuk meletakkan ikan cupang di air tersebut Apabila kamu menggunakan air keran dari rumahmu Maka ketahui apakah air tersebut langsung berasal dari tanah Atau air tanah yang diendap terlebih dahulu di dalam tanki air Apabila air keran langsung berasal dari tanah Hal itu bisa membahayakan bagi ikan cupang Karena bisa saja ada kandungan zat besi maupun zat kimia tinggi yang berbahaya di dalamnya Air yang dari tanah belum tentu bersih bisa ada zat-zat besi yang tidak bagus digunakan Ibarat mau masak air Kita tidak bisa pakai air itu karena airnya mengandung zat-zat besi yang tinggi Ikan cupang kan juga mahluk hidup Jadi tidak bisa pakai air sembarangan seperti itu jelas Aya Sementara air tanah yang diendapkan di dalam toren air dikatakan Aya Bisa menjadi air yang digunakan untuk ikan cupang Jadi kualitas air ini harus diperhatikan pemirsa Menurut Aya air pada tanki yang diendapkan bisa aman dari kandungan zat berbahaya Yang larut ke dalam ke dasar tanki Namun untuk memastikan air untuk ikan cupang terjamin keamanannya Maka bisa menggunakan air minum dalam kemasan Sebenarnya kalau mau benar-benar bagus itu pakai air minum aqua Air galon isi ulang Paling amannya gitu pakai air minum kemasan atau isi ulang Kalau kita tidak tahu kualitas air di rumah yang kita punya Kalau bukan air minum aqua bisa air toren yang sudah mengendap tutur Aya Demikian tips kualitas air untuk ikan cupang Jadi harus diperhatikan terutama harus diendapkan dulu Baik air tanah yang ada di sekitar rumah kita Demikian pemirsa Tema yang dilansir oleh media online yaitu kompas.com Semoga bermanfaat Mohon maaf atas segala kekurangannya Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya